Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Kali ini saya akan membuat video tentang IOCBT, permintaan dari beberapa subscriber saya yang menanyakan tentang bagaimana cara mengedit soal pada saat pelaksanaan ujian jadi mungkin ada soal yang salah ketik atau salah tulis sehingga di dalam proses pelaksanaannya kita harus merevisi supaya nanti soalnya benar dan ada jawabannya seperti itu ya, silahkan bisa disemak pada video oke, ini ada di CPT admin, terlihat disini ada satu yang sedang online dan satu yang sedang proses mengerjakan jadi ada satu siswa itu yang sedang mengerjakan nah, disini misalkan ini adalah akun siswa yang sedang mengerjakan misalkan ada salah satu soal misalkan saja saya ambil soal nomor 10 ya nomor 10 disini jika kita klik nanti muncul ada pertanyaan dan ada jawaban misalkan disini harusnya ada jawaban yang benar adalah 30, sedangkan disini tidak ada angka 30 nya nah, berarti kan otomatis nanti tidak ada jawabannya atau bonus nah, supaya menghindari bonus soal menjadi bonus maka kita edit di bagian jawaban ataupun mungkin nanti yang salah adalah bagian soalnya juga bisa ya, ini bisa kita edit nah, untuk mengeditnya langkah-langkahnya adalah seperti ini jadi, silakan untuk siswanya bisa dilanjutkan ke soal-soal yang lain dulu nah, sambil menunggu kita mengedit soal yang sedang ditanyakan disini nah, sekarang kita masuk ke bagian model karena untuk mengedit soal itu bagian di bagian model nah, seperti ini kita masuk ke bagian administrasi terus sheet setting nah, disini nanti muncul set administrasi administration seperti ini terus kita masuk ke bagian course manage course and categories terus kita pilih ujian mana yang sedang dilaksanakan atau sedang ujian misalkan ini hari selasa matematika lalu kita klik tombol view nah, disini kan ada attempt 1 jika kita klik tombol edit quiz disini 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 untuk pertanyaan yang sudah diberikan secara random ini tidak bisa di edit disini jadi, tidak bisa di edit disini nah, untuk bisa mengeditnya kita masuk ke bagian bank soalnya nah, untuk bank soal letaknya di di bagian quiz seperti ini kemudian kita pilih tombol yang atas nah, disini terus kita pilih more terus ke bagian question bank atau bank soal kita pilih question atau pertanyaan nah, tadi disini yang salah itu di bagian mana disini adalah determinant yang matriknya 3x3 berarti 3x3 kita klik nah, disini kan ada banyak banget pertanyaannya kita cari yang pertanyaan yang ini misalkan 214 421 nah, kita lihat kita cek satu-satu itu soal yang mana ya, karena tadi kan untuk soalnya yang keluar adalah random jadi kita tidak tahu soal mana yang keluar nah, kita cek yang angkanya 4 S214 ya kita cek nomor 2 bukan nomor 3 juga bukan nomor 4 apakah ini 214 421 513 oke, ini ya berarti sudah ketemu pertanyaannya berarti tadi nomor 4 ya nomor 4 nah, kita edit di bagian nomor 4 jadi pertanyaannya ini, soalnya adalah yang ini terus kita edit nah, edit caranya adalah di bagian sini ada tombol seperti geriki ya nanti tulisannya adalah edit kita klik nah, seperti ini nanti disini muncul soal nomor tadi yang nomor 10 nah, disini kan 214 nah, ini nanti yang kita edit nanti otomatis muncul di siswanya itu sudah terganti atau berubah ya nah, ini adalah soalnya jadi, kita bisa merubah atau mengganti soal ataupun mengganti pilihan gandanya nah, untuk mengganti soal ya, tinggal kita edit saja di bagian soal ini terus di bagian pilihan ganda nanti ada choice choice 1 berarti jawaban A choice 2 jawaban B dan seterusnya misalkan yang benar adalah tadi 30 ya disini yang benar disini 20 min 21 nah, ini kan 100 100 itu berarti jumlah yang benar kalau benar berarti yang ini ya yang 21 nah, tadi yang benar ternyata 30 harusnya 30 maka min 21 kita ubah menjadi 30 misalkan saja seperti ini ya ini contoh saja terus, kalau sudah diganti seperti ini kemudian kita geser ke bawah terus, kita masuk ke klik save change yang bawah kalau yang atas berarti untuk melanjutkan editing lagi nah, kita save change saja karena sudah selesai editingnya nah, kalau sudah disini nomor 4 kita lihat kita cek nanti ada angka 30 nah, seperti ini ya nah, ini berarti bank soalnya sudah direvisi nah, sekarang kita cek di akunnya siswa siswa ini sudah mengerjakan nomor 8 nomor 9 ya ini nomor siswanya tinggal mengerjakan yang lain dulu nah, tinggal kita beritahu mas atau mbak silahkan cek di nomor 10 yang tadi salah soal nah, ternyata setelah di klik nomor 10 seperti ini maka otomatis ada atau muncul jawaban yang sudah kita edit tadi 30 ya yang tadinya belum ada 30 sekarang sudah muncul angka 30 nah, seperti itu ya jadi, untuk di IWCPT ini bisa atau support edit soal selama atau walaupun sedang di ujikan jadi, soalnya sedang di ujikan itu bisa kita edit tanpa harus siswa selesai dulu atau untuk siswa tidak ada yang mengerjakan ini semuanya bisa jadi, walaupun masih ada siswa yang sedang mengerjakan nanti kita bisa mengedit soalnya ya jadi, dalam pelaksanaannya pun nanti bisa kita edit ini lebih fleksibel sehingga nanti mengurangi soal yang dianggap bonus atau tidak usah dikerjakan ya, seperti itu ya silahkan bisa dipraktekan sendiri dan terima kasih yang telah berkomentar di video saya sebelumnya ini adalah jawabannya terima kasih telah menonton video saya silahkan bagi teman-teman yang membutuhkan jawaban atau mungkin masih bingung tentang IWCPT bisa langsung tulis saja di kolom komentar atau misalkan mau request pertanyaan atau tutorial silahkan nanti akan saya buatkan video tutorialnya untuk video saya yang berikutnya ya, terima kasih telah menonton video saya dan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya ini untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax